selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar tentang cara membuat nomor halaman pada naskah contohnya disini adalah proposal tugas akhir nah untuk cara membuatannya seperti ini pertama kita bisa menjediakan sebuah dokumen seperti ini contohnya kemudian setelah itu baru untuk membuat halaman misalkan saya ingin berikan halaman di bawah sendiri semuanya itu caranya adalah kita pilih insert kemudian di bagian group header footer disitu ada pilihan namanya header kemudian kita klik disini ada berbagai macam pilihan untuk header ada yang blank blank tree column austin banded dan berbagai macam jenisnya misalkan terus ada footer juga untuk menambahkan footer di bawahnya nah ini tadi untuk nambahkan interfooter terus di bawah sendiri juga ada namanya pack number ya untuk nomor halaman nya setelah itu ada 4 macam pilihan yang pertama ada top of pack bottom of pack pack margin sama current position top of pack itu berarti letaknya di atas ya di atas kertasnya kemudian pilihannya juga berbagai macam ada pilihannya ada yang plain number seperti ini kemudian ada yang halaman pack x ya dan pack x of y itu artinya apa kalau x saja itu nomor halaman tapi x of y nomor halaman dan total jumlah halaman kita coba yang plain number dulu tapi yang bottom ya karena rencananya saya ingin yang di bawah terus saya taruh di plain number yang tengah kita klik kemudian di bawahnya akan langsung tampil untuk namanya nomor halaman di bottom seperti ini setelah itu urutannya nanti akan keluar di 1 2 3 4 ya sampai yang halaman terakhir 15 nah itu cara dasar untuk memasukkan nomor halaman ya kemudian nanti di bagian header and footer tool design di bagian pack number juga sama ya seperti yang tadi untuk memasukkan nomor halaman nya juga disitu ada format pack number kita klik setelah itu kita bisa memilih pilihan nomor format nya berupa angka atau berupa strip 1 strip apc angka romawi dan seterusnya setelah itu di bawah sendiri juga ada pack numbering ada 2 option yang pertama continue from previous session itu artinya melanjutkan daftar sebelumnya ya tetapi kalau misalkan kita ingin membuat halaman awalnya bukan angka 1 kita bisa edit dengan cara pilih option yang kedua setelah itu start nya kita ganti misalkan angka 5 kemudian kita ok dan ini hasilnya kemudian kita close dan untuk tampilnya sedih nah sekarang tahap yang kedua adalah bagaimana caranya sih membuat nomor halaman tetapi berbeda-beda misalkan untuk yang cover disini dia kosong ya kosong terus yang halaman setujuan saya ingin membuat nomor halamannya angka romawi 1 sama 2 atau 2 sama 3 tapi angka romawi selanjutnya yang bab 1 pendahuluan saya taruh angka 1 di bawahnya kemudian yang halaman selanjutnya angka 2 di pocok kanan atas caranya seperti apa kita lihat pertama kita hilangkan dulu untuk settingannya ya cari hilangkannya tinggal di hapus aja nah sini kemudian untuk yang halaman pertama ya kan karena dia berbeda dengan yang lainnya kita bisa pakai teknik different event add out ya caranya sama misalkan ini saya kasihkan dulu ya halaman keduanya saya kasih back number pilih yang bottom ya kemudian daftarnya kita kita plus di ini kita bisa klik kanan juga bisa ya atau pilih back number saja kemudian format back number kemudian kita pilih number formatnya row yang romawi startnya di angka 1 ya kemudian oke angka 1 untuk yang apa namanya covernya yang angka 2 nya untuk yang halaman sejuan nah selanjutnya di bagian option disini ada namanya different first pick nah karena halaman pertama itu pengen yang berbeda ya kita centang saja kita cek kita close nah nanti dia tidak tampil yang tampil adalah halaman yang kedua nah ini sudah benar nih selanjutnya yang bab 1 pendaluan ini kan kok romawi sendiri saya pengen angka 1 nah biar berbeda juga caranya yang kedua ya di akhir disini ya misalkan di akhir paragraf disini saya klik dua kali kita bikin cursor disini kemudian kita bisa lakukan di bagian layout ya di bagian layout silahkan pilih break kemudian pilih next break ini fungsinya untuk memisahkan antara halaman yang ini dengan halaman yang berikutnya silahkan pilih next break nanti dia akan ada jarak seti ini dia apu saja tidak apa-apa kita delete kita sesuaikan lagi kerapiannya nah antara yang halaman ini dengan berikutnya itu sudah terpisah nah buktinya apa kita bisa mengecek dengan cara pilih home di bagian group paragraph disitu ada namanya show or height kita klik saja nah ini fungsinya untuk apa sih untuk memisahkan atau menampilkan simbol-simbol misalkan enter spasi dan break nah kita lihat sini nanti akan tampil namanya break session nah sekarang kita coba lagi ya kita klik di bawahnya nah sini nanti keluarnya session break next break oke setelah itu kita hilangkan lagi saja kemudian baru di bagian ini sini ya kita klik dua kali kita tambahkan break number bottom kemudian pilih line number 2 nah baru kita ubah kita block kita break number format break number number formatnya saya ingin yang angka biasa berarti 123 kita klik kemudian kita oke nah ini satu kita cek di atasnya apakah berubah tidak kan ini dua ya nah nanti di atas biasanya akan muncul juga nanti akan ada caranya untuk menghilangkannya ya yang pertama adalah di atas di bagian angka satu disini ada namanya link to previous kita klik saja nah ini fungsinya untuk menghilangkan link dengan halaman yang sebelumnya ya sini nanti nah ini kita hilangkan kita delete kita cek apakah bawahnya hilang tidak kan ini tidak bawahnya tidak berarti caranya seperti itu tadi ya angka satunya linknya di non aktifkan kalau ini masih aktif kemudian yang di atas saya hapus itu terhapus semuanya oke selanjutnya nah ini kan angka 2 nya ini masih link to previous kalau saya hapus dan ini masih aktif di atas akan hilang kita lihat apakah hilang nah ini hilangkan disini nah jadi ini dimatikan dulu link to previous nya kita hapus kita block delete kemudian di halaman keduanya saya taruh di atas pojok kanan ya bisa tambahkan kursor disini page number top of page kita pilih yang plane number 3 ya angka 2 1 setelah itu kita cek di atasnya apakah muncul tidak ada cek di atasnya lagi nah masih muncul ya nah berarti angka 2 disini kita block link to previous nya kita matikan kemudian kita lihat di atasnya kita hapus kita delete kita cek lagi di atasnya apakah tidak ada ya berarti sudah benar kita cek lagi ini 2 ini 3 ini 1 ini 2 kita cek kembali di bawahnya sudah keluar angka 3 kemudian 4 5 6 7 nah seperti itu caranya untuk membuat nomor halaman yang berbeda beda beda oke kemudian kita cek lagi yang bab yang bab 2 nah sini nah ini kan bab 2 nya harusnya di bawah di bawah disini berarti kita hilang kita tempatkan kosor di bawah sendiri kemudian kita pisahkan lagi dengan cara pilih layout pilih break pilih next break kita klik ya kan dia akan terpisahkan dengan halaman di atasnya karena ada jarak enter lagi ya kita delete lagi setelah itu baru kita cek kembali di atas masih ada nah untuk yang bab 2 disini dia otomatis nanti keluar nomor halamannya nah baru kita lanjutkan lagi dengan cara pack number format pack number kita pilih continue kemudian kita oke nanti akan keluar urutannya 12 nah dan seterusnya ya kita cek lagi ke atas nah ini 1 2 3 4 sampai bab 2 nya ada di 12 di bawah nah itu adalah langkah-langkah cara membuat nomor halaman untuk yang berbeda beda kuncinya adalah misalkan tadi bab 2 antara halaman terakhir di bab 1 nya itu dengan bab 2 jangan lupa klik bagian sebelumnya pilih layout pilih break pilih next break kemudian setelah itu baru teknik yang kedua adalah pemberian nomor halaman dan jangan lupa link to previous nya itu dimatikan kalau mau dihapus nah selamat mencoba saya akhir dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba